Kampanye saja belum dimulai. Kok sudah mengatakan ada penyelewenan? Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Nah kalau gitu sudah dikatakan sudah ada penyelewenan. Penyelewenannya apa? Apa yang disebut dengan penyelewenan? Nah karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu saya tidak mau komentar. Silahkan tanya kepada Bumega. Kita menghormati kepada Bumega Wati. Beliau presiden kita. Beliau mempunyai jasa besar terhadap membuat berbagai amandemen undang-undang dasar yang melekan reformasi. Tetapi sekali lagi ya kan kita belum mulai. Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewenan ya silahkan dipuktikan. Jangan membuat insinuasi dan kabar buruk. Sekali lagi fakta yang kita angkat bukan cerita. Ya kan bukan berdasarkan informasi. Pemilu itu kita bicara fakta bukan bicara fiksi. Silahkan cukup. Terima kasih. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.